Intro Madro United akan kehilangan striker mudanya, Ronaldo Kuateh, bukan sebatas beberapa laga, melainkan hingga akhir musim beriliga 1 2021-2022. Kemungkinan tersebut lantaran putra sematawayang mantan legion asing di Indonesia, Roberto Kuateh itu, harus jalani pemusatan latihan timnas Indonesia U19. Pelatih timnas Indonesia U19 Shin Tae-yong memanggil 40 pemain terbaik untuk jalani training center di Korea Selatan, termasuk Ronaldo yang masuk daftar pemainnya. Perombongan timnas Indonesia U19 itu akan bertolak ke Korea Selatan pada hari Senin, 7 Maret 2022. Training center di luar negeri itu akan berakhir hingga 10 April 2022, tepat memasuki bulan ramah dan tahun ini. Namun sebelum bertolak ke Korea Selatan, 40 pemain muda tersebut harus jalani pemusatan latihan di Jakarta. Sejak hari Selasa, 1 Maret 2022, hingga hari Minggu, 6 Maret 2022. Tak ayal, Ronaldo langsung meninggalkan tim pasca ikut melawan persebayu Surabaya di Stadion Igusti Ngurah Raiden Pasar Bali pada hari Senin, 28 Februari 2022. Kendati kehilangan Ronaldo, pelatih Maduaineti Fabio Leifundes berjanji, kestabilan performa Maduaineti tidak akan turun drastis. Dia akan memaksimalkan pemain yang ada untuk mengharungi sisa pertandingan di BRI Liga 1 2021-2022. Ditambah lagi, kedua pemain yang bertipikal menyerang diprediksi akan gabung latihan bersama Selamut Urcahya dan kolega, usai jalani pemulihan cedera. Kedua pemain itu ialah David Lali dan Haris Tuharia. Kami masih ada pemain lain, kami harus lakukan yang kami bisa dengan pemain yang bisa. Jika bikin rencana yang tidak bisa, harus waktu selesaikan kompetisi ini dengan baik. Kata Fabio Leifundes, pelatih Maduaineti.